Hikamah Pedang Hijau Jilid 13 Sementara di belakang kedua jago tua itu berdiri pula berpuluh jago keluarga Kim, hanya seketika Tian Pek tak dapat menyebut nama mereka satu persatu. Dalam pada itu, baik Xiang Lin Kong Cuka Kak Beradik maupun jago-jago keluarga Kim sama berdiri tertegun tak kalah melihat Tian Pek muncul dari dalam gua, untuk sesaat mereka sama bungkam. Mereka heran bahwa kedua orang kawannya yang ditugaskan menggeledah gua ternyata mampus di tangan Tian Pek hanya dalam satu gebrakan saja. Setelah melengak segera Xiang Lin Kong Cuka tenang kembali, dengan serius dia menegur, Oh, rupanya Tian Heng yang berada di dalam gua ini, bolehkah ku tahu tokoh silat mana yang masih berada di dalam gua itu? Bagaimana kalau persilahkan keluar untuk berkenalan Tian Pek sendiri tak mengira jago yang menyergap dirinya dengan senjata rahasia itu adalah anak buah Kong Cuka? Mendengar pertanyaan tersebut, dia tertawa dingin. Hehehe, tokoh silat yang berada di dalam gua ini tak sudi bertemu dengan orang berhati keji dan suka menyergap orang dengan senjata rahasia. Bila Kong Cuka ada urusan, akan kulayani saja kata-katanya ketus dan kasar, sedikit pun tidak sungkan-sungkan. Hati Kim Chai Hong berdebar keras demi mendadak melihat Tian Pek muncul dari dalam gua, tapi sebelum ia sempat buka suara, kakaknya telah mendahului berkata, Harap Tian Heng jangan salah paham, aku benar-benar tak tahu Tian Heng berada di dalam gua. Oh, jadi kalau orang lain yang berada di dalam gua maka Kong Cuka boleh menurunkan derajat sendiri dengan melancarkan serangan gelap PJ, Tian Pek. Hehehe, kalau begitu, mestinya aku berterima kai atas kebaikan Kong Cueh, jangankah salah paham pada engkuhku, setakim Chai Hong dari samping. Oleh karena ada benda mestika milik kami hilang dicuri orang, sudah dua rombongan jago kami yang ditugaskan melakukan pencarian di sekitar dua belas gua karang ini menderita kerugian berat, maka kami titik. Di antara jago tangguh yang berkumpul dalam istana keluarga Tian Pek terhitung seorang yang paling aneh tabiatnya, ilmu silatnya sangat tinggi, orangnya juga angkuh, seorang pemberang yang sukar menguasai emosinya. Sejak benda mestika milik istana mereka lenyap dicuri orang, setiap hari dia selalu uring-uringan, apalagi setelah dua rombongan jago yang dikirim ke dua belas gua karang menderita kerugian besar, ia bertambah murka. Dan sekarang, dengan metu kepala sendiri ia saksikan kedua orang anak buahnya mati konyol, sedangkan Tian Pek yang menongol dari dalam gua bersikap jumawa, rasa gusarnya susah dikendalikan lagi. Maka sebelum Kim Chai Hong menyelesaikan kata-katanya, dengan langkah lebar segera ia tampil ke depan. Anak anjing yang tak tahu diri, jangan tak kabur, teriaknya lantang, diberi hati malah minta rempe ia memangnya kau anggap orang-orang istana keluarga Kim takut padamu. Huh, jika tak mau mengaku siapa yang berada di dalam gua, jangan menyesal bila tuan besarmu tak sungkan-sungkan lagi. Hehehe kalau tak sungkan, lantas mau apa ejek Kim Pek? Bangsat, tampaknya kau harus dibekuk lebih dahulu teriak Tia Tihui Peng dengan gusar. Secepat kilat ia menubruk maju dan menyambar batok kepala pemuda itu. Tia Tihui Peng tak malu disebut jago nomor wahid di kota Lemkeng, gerak tubuhnya cepat dan jurus serangannya lihai, sekalipun hanya serangan yang sederhana, ternyata desingan angin tajam berembus dengan keras. Tian Pek merasakan tibanya tenaga tekanan yang sangat kuat. Tapi Tian Pek sekarang bukanlah Tian Pek yang dulu, selama tiga bulan mendapat pendidikan yang ketat dari Sinlu Tiatan, ilmu silatnya telah maju pesat, banyak gerak jurus aneh berhasil dipahami olehnya, dan lagi tenaga dalamnya dapat digerakkan menurut kehendak hatinya. Maka di kalah serangan Tia Tihui Peng yang dasyat menyambar tiba, cepat ia mengagus ke samping, kemudian ia membaliki telapak tangannya untuk mengunci tulang persendian lengan musuh. Gerak serangan yang dipakai Tian Pek tampak amat sederhana sekali, tapi sebenarnya merupakan ilmu Soh Leong Jiyu, gerak tangkap naga, yang ampuh. Terkejut Tia Tihui Peng, cepat ia tarik tangan, menyusul jarinya lantas mencengkeram tenggorokan. Tian Pek terperanjat, ia merasa kecepatan Tia Tihui Peng sukar dibayangkan, untung selama tiga bulan ia berlatih tekun di bawah asuhan Sinlu Tiatan, kalau tidak miscaya serangan berantai itu akan bersarang di badannya. Tian Pek tak berani gegabah, setelah mengegos ke samping, kedua telapak tangan menyodok ke depan, inilah jurus Bubong Tui Ing, merangkap angin mengejar bayangan, suatu jurus mematikan yang baru dipelajari dari Sinlu Tiatan. Pertempuran dari jarak dekat ini berlangsung dengan gerak cepat dan sama gesitnya, dalam waktu singkat enam tujuh gebrakan sudah berlalu, demikian cepatnya pertarungan itu sehingga pandangan kawanan jago istana Kim yang berkumpul di situ jadi kabur. Dalam istana keluarga Kim, ilmu silat Tiatih Bui Peng tergolong paling top, sehari-hari dia disanjung dan dihormati. Cep kenyataan jago yang tersohor karena ketangguhannya itu hanya bertanding seimbang dengan Tian Pak, seorang pemuda yang masih ingusan, sudah tentu peristiwa ini cukup mengemparkan, kawanan jago itu sama berdiri dengan terbelalak dan melongo. Siang, Lin Kong Cu adalah jago muda yang suka pada tokoh silat yang tangguh, sudah banyak pengalaman tempurnya, tapi belum pernah ia menyaksikan pertarungan dasyat seperti Tian Pak melawan Tiatih Bui Peng sekarang ini. Oleh sebab itulah, untuk sesaat ia pun termangu dan lupa menghentikan pertarungan itu. Kim Chai Hang pun terbelalak memandang Tian Pak dengan rasa heran, dari sikapnya yang mesra siapapun tahu bahwa gadis yang mendapat perdikat Kang Lam Tiatih Bui Jin ini sudah kecantol hatinya oleh kegantengan Tian Pak. Si musafir selama pertarungan itu Tian Pak melayani musuh dengan mantap, tiap serangan segera dibalas dengan serangan, setiap pukulan disambut dengan pukulan, seketika pertempuran berjalan seimbang, kedua pihak sama tak mampu merobohkan lawannya. Kalau Tian Pak bertempur dengan mantap, sebaliknya Tiatih Bui Peng bertempur dengan kejut, marah dan rada panik. Sudah belasan tahun ia malang melintang di dunia persilatan tanpa tandingan, tapi sekarang serangannya yang ampuh tak mampu menjatuhkan seorang pemuda macam Tian Pak, bisa dibayangkan betapa kesalnya. Dengan mempergencar serangan, kalau bisa dia hendak membinasakan Tian Pak dengan sekali hantam. Suatu ketika, tiba-tiba terdengar benturan keras, tak. Plak menyusul mana tubuh kedua orang itu saling berpisah sejauh dua tombak IAB. Tiatih Bui Peng berdiri dengan wajah hijau membesi dan mata melotot, sebaliknya Tian Pak juga berdiri dengan muka buram dan mendilik. Agak lama kedua orang itu saling memandang dengan gusar, dan tidak saling menyerang pula. Watak Xiangling Kong Chu suka pada orang pandai, ia sangat kelembira karena berhasil menemukan seorang jago muda yang ilmu silatnya mampu menandingi Tiatih Bui Peng yang tangguh, selagi ia hendak membentak untuk memisah, mendagak kedua orang yang saling melotot itu membentak keras, kemudian saling menerjang pula. Plak! Plak! Tanda seru! Benturan! Nyaring menggelenggar! Kembali beruntun kedua orang saling beradu tenaga beberapa kali di udara, setelah itu masing-masing melayang kembali ke kiri dan kanan gelanggang, sekalipun menang kalah belum bisa ditentukan, namun kedua pihak tetap berdiri tak bergerak dan tak bicara, seperti ayam jago saja mereka saling melotot. Tiap picu liongkong suncoh yang sejak tadi hanya berpeluk tangan tiba-tiba maju malerai sambil tertawa. Hahaha, saudara cilik, memang hebat kau. Tak sangka kepandaian silatmu seimbang dengan kemampuan lopeng kita jika jago tua ini tidak berteriak begitu keadaan mungkin masih mendingan, tapi justru mendengar kata-kata yang tak sedap didengar ini, Hui pengemar rasa kehilangan muka, dengan sendirinya dia tambah gusar dan dekat. Sambil membentak mendadak kedua tangannya mencengkeram Tian Pek dengan sepenuh tenaga. Sudah tentu Tian Pek tak tinggal diam, dengan segenap tenaga ia sambut ancaman tersebut dengan keras lawan keras, belang dua arus pepukulan terbentur dan mengakibatkan goncangan hebat, debu pasir beterhangan memenuhi udara. Di tengah berembusnya angin puyuh yang bercampur dengan dibu pasir, terlihatlah sesosok bayangan melayang ke atas bagaikan seekor burung Raja Wali, setelah mencapai ketinggian dua-tiga tombak lalu menukik ke bawah, kedua telapak tangannya terus menabas pula. Rupanya Tian Pek telah menggunakan baju mestika sayap bajanya untuk melambung ke udara, karena sejak tadi tak berhasil merobohkan lawan, maka setelah melambung ia melancarkan serangan lagi dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Tian Pek tetap tak gentar, dengan jurus pahong kiteng, Raja Bengis mengangkat wajan, kedua telapak tangannya memapak ke atas. Belang kembali terjadi benturan keras, pusaran angin kencang menyebar ke sekitar gelanggang, kawanan jago istana keluarga Kim berpekek kaget dan melompat mundur. Gagal dengan serangannya, cepat Tia Tihuitang melambung lagi ke atas, ia berputar beberapa kali kemudian melayang turun ke atas tanah dan memandang dengan mata melotot, dengan tenang ia menantikan robohnya anak muda itu. Rupanya ia telah mengerahkan segenap tenaga sakti Tia Tihsin Kang, selama ini belum pernah ada orang mampu menahan tenaga serangan tersebut. Tak sersangka Tian Peek masih tetap berdiri tegak di tempat semula, kuda-kudanya tetap kuat, malahan matanya memancarkan sinar tajam mengkilat, sama sekali tiada tanda terluka. Kenyataan ini bukan saja mercengangkan Tia Tihui Peng, bahkan Siang Lin Kong Cuka Kak Beradik, Tia Tito Leong serta jago istana keluarga Kim lainnya ikut melongot, peristiwa ini betul-betul di luar dugaan siapapun. Sebagai orang yang suka mencari bakat bagus, sejak melihat ketangguhan Tian Peek, timbun niat Siang Lin Kong Cuka akan menariknya agar berpihak kepadanya. Tapi sebelum maksud itu diutarakan, Tia Tihui Pengkeburu melancarkan serangan yang mematikan latak sempat lagi untuk menghalangi perbuatan anak buahnya, menurut dugaan Siang Lin Kong Cuka, kali ini Tian Peek pasti akan mati atau terluka parah termakan oleh kukulan dasyat itu, sebab dia tahu Tia Tihui Pengkeburu telah mengerahkan Tia Tih Sin Kang yang maha dasyat. Apa yang terjadi kemudian sama sekali di luar dugaan, bukan saja Tian Peek mampu menahan pukulan dasyat yang mahasakti itu, bahkan ia sama sekali tidak terluka sedikitpun. Kejadian ini membuat Siang Lin Kong Cuka semakin kegirangan, dengan sendirinya niat untuk menarik Tian Peek ke pihaknya semakin besar. Di pihak lain, air muka Kim Cui Hang telah berubah pucat piastat kala menyaksikan Tia Tihui Peng menyerang dengan Tia Tih Sin Kangnya, untuk mencegah jelas tak sempat lagi, ia mengira Tian Peek pasti akan celaka, maka dengan sedih ia pejamkan matanya. Tak taunya setelah terjadi benturan keras dan dia membuka mata lagi, Tian Peek masih berdiri dengan gagahnya, hal ini membuat anak darah itu bersorak kegirangan. Reaksi Riyad Pichuliong berbeda lagi, ialah yang paling jelas mengetahui sampai di manakah kelihayan Tia Tih Sin Kang rekannya, apalagi serangan itu dilepaskan dari udara disertai pula dengan daya luncur yang kuat, ia merasa dirinya sendiri juga belum tentu mampu menahan serangan itu. Dan sekarang Tian Peek ternyata sanggup menyambut serangan maut itu dengan mantap, saking herannya sampai lama ia tak mampu bersuara dan dengan matlah, tebelalak lebar ia mengawasi Tian Peek. Bocah ini luar biasa tangguhnya, kalau melihat umumnya jelas masih sangat muda, tapi aneh, kenapa kungfunya sudah mencapai tarap saat tinggi ini dan melampaui jago tua seperti diriku, sungguh kejadian yang sukar dimengerti. Demikian ia berpikir. Pada saat itulah, tiba-tiba Tian Peek membentak keras, kau juga merasakan suatu pukulan Xiaoyamu ini berbareng dengan bentakannya, ia sedikit mendak ke bawah, tenaga murni terhimpun pada perut, pelahan kedua telapak tangannya didorong ke depan. Inilah jurus setian Lui Im, suara guntur di langit barat, satu jurus pukulan yang tangguh dari Lui Im, Hu Chiang Ajaran Sin Lutiatan. Segulung angin lembut menyambar ke depan mengikuti gerakan tangan anak muda itu, kendati pun tidak terdengar desingan akan tetapi suatu embusan angin kencang yang tak terwujud lantas meluncur ke depan dan mengurung sekujur badan musuh. Tiapihui Pang terhitung jago lihai yang berwata angkuh, ia lihat pukulan Tian Peek itu sangat enteng dan sedikit pun tiada tanda mengerikan, akan tetapi sebagai seorang jago yang berpengalaman, tentu saja dia sadar bahwa pukulan tersebut pastilah sejenis pukulan lunak yang lihai. Ia malu untuk berkelit, musuh yang masih muda belia pun berani menyambut dua kali serangannya dengan keras lawan keras, masa ia tak berani menyambut pukulan lawan yang kelihatan enteng ini? Terpaksa sambil mengginti bibir dia himpun segenap kekuatan pada kedua telapak tangan dan menyambut datangnya ancaman. Tiap titul hang yang menonton di samping merasakan anehnya pukulan anak muda itu, satu ingatan cepat melintas dalam benaknya, ia teringat pada suatu cerita yang pernah didengarnya sekalipun belum pernah disaksikan dengan macu kepala sendiri, yaitu sejenis ilmu pukulan sakti dari benua barat. Cepat ia berteriak, saudara pah, hati-hati ilmu pukulan Lui Imba Cilang tapi sayang peringatan itu terlambat, belum lenyap suara. Tiap titul hang, telapak tangan Tiap Ti Hoi Pang telah saling beradu dengan angkuh, angin pukulan Tian Pek. Belang benturan keras segera bergetar, debu pasir beterbangan Tiap Ti Hoi Pang mencelat sejauh beberapa tombak, kendati tidak sampai roboh, namun air mukanya berubah jadi hijau, napasnya berat dan sayap besi di badannya mengembang kempis seperti perahu, dia hendak terbang lagi tapi gagah. Ilmu pukulan Lui Imba Cilang yang hebat itu sekalipun si monyet sakti tak sanggup menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras, apalagi Tiap Ti Hoi Pang. Padahal Tian Pek baru saja mempelajari ilmu pukulan itu, akan tetapi teragak pukulannya sudah luar biasa. Masih untung Tiap Ti Hoi Pang dilindungi oleh baju bersayap, kalau tidak, mungkin sejak tadi dia sudah roboh tak bernyawa. Sekejap itu kawanan jago istana keluarga, Kim serta Siang Lin Kong Cukokak beradik jadi tertegun kaget dan heran, Tiap Ti Hoi Pang yang menjadi andalan mereka ternyata kena dihajar sampai mencelat oleh seorang pemuda yang belum terkenal, apabila tidak menyaksikan sendiri, siapapun takkan percaya. Pukulan sakti yang hebat tiba-tiba ada orang berseru memuji di belakang sana, engkoh Tian terdengar pula seorang gadis penyapa. Semua orang berpaling, tampaklah seorang pemuda tampan berdandan sederhana bersama seorang nona cantik jelita sedang menghampiri di langgang, nona ini berusia 16 atau 17-an, cantik bakduda dari-dari kahyangan, meskipun Kim Chai Bong terhitung Kang Lam Tiet He Jin, tapi kecantikan anak darah itu tidak berada di bawah Kim Chai Hong lebih-lebih mukaria yang masih kekanak-kanakan itu, gerak-geriknya lincah, siapa lagi diakalau bukan Tian Wan Ji. Sedangkan pemuda tampan berdandan sederhana itu bermata jeli, hidung mancung, alis tebal serta perawakan yang tinggi kekar. Sekalipun ia berdandan sebagai orang udik, tapi kesederhanaannya itu tidak mengurangi kegantengannya berbicara tentang ketampanannya, ia tak kalah dengan kegantengan Tian Peek, malah lebih gagah daripada Tian Peek, berbicara soal kegagahan dan ketampanan juga, melebih siang lin kongcu, malahan terasa lebih sederhana dan lebih polos. Tian Peek tidak kenal dengan pemuda tampan ini, namun ketika dilihatnya dia muncul bersama Wan Ji, terasa kecut juga hatinya. Mengapa timbul perasaan begitu? Tian Peek sendiri pun tak sanggup menjawab, sekalipun ia tidak menaruh perasaan apa-apa terhadap Wan Ji, tapi entah mengapa, ketika menyaksikan nona itu berada dengan pemuda lain, hatinya jadi kurang senang. Wan Ji tak peduli lagi perasaan orang lain, begitu melihat Tian Peek ada di situ, dia lantas berseru girang dan bagaikan burung kecil dia menubruk ke arah pemuda itu dan merangkul bahunya sambil berseru kegirangan, ngkoh Tian, apakah ilmu silatmu sudah jadi? Oh, bagus sekali. Ketika Wan Ji muncul bersama pemuda tampan tadi, meskipun dalam hati Tian Peek merasa cemburu, akan tetapi perasaan itu tak sampai diperlihatkan. Berbeda dengan pemuda tampan itu, ketika melihat Wan Ji bersikap begitu mesra pada Tian Peek, air mukanya kontan berubah hebat, rasa cemburu dan benci selintas berkelebat di wajahnya. Hehehe, tampaknya kalian sudah lama saling kenal. Jengeknya segera. Kim Chai Hang tertarik juga oleh ketampanan pemuda yang baru datang, ia pandang pemuda itu dengan melenggong, tapi ketika Wan Ji bermesraan dengan Tian Peek, cepat ia alihkan pandangannya kepada kedua orang itu, wajahnya juga terlintas rasa cemburu. Bukan saja kenak bahkan kelihatan hubungan mereka sudah sangat erat, demikiannya menukas dengan mencibir. Hanya siang Lin Kong Chu yang tidak terpengaruh apa-apa atas kedatangan kedua muda-mudi itu, dengan jiwanya yang terbuka dan wataknya yang suka bersahabat, cepat ia melangkah ke depan dan memberi hormat. Katanya, Chai B. Siang Lin, apa boleh ku tahu siapa nama besar ksatria muda ini? Air muka pemuda tampan tadi kembali berubah, cepat ia balas mau beri hormat. Oh, maaf. Kiranya engkau siang Lin Kong Chu dari Lengkeng, aku ini orang miskin, orang menyebut diriku sebagai Toan Hong, sungguh beruntung dapat berkenalan dengan Anda semua orang melengah setelah pemuda itu memperkenalkan diri. Pemuda udik ini ternyata tak lain, tak bukan adalah Toan Hong Kong Chu yang punya nama besar sejajar dengan siang Lin Kong Chu. Air muka siang Lin Kong Chu juga berubah setelah mengetahui siapa lawannya, hasrat akan menarik orang ke dalam lingkungannya segera lenyap, diam-diam timbul pikiran akan menjatuhkan pihak iawan, segera ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, suatu pertemuan yang sama sekali tak terduga serunya lantang, tak tersangka andai inilah Toan Hong Kong Chu yang terkenal itu, suatu pertemuan yang sangat berarti sambung wanji dari samping dengan tertawa. Siang Lin yang simpatik serta Toan Hong yang suka keluyuran bertemu di sini, bila ku undang kehadiran mengkohku kemudian menemukan pula anwok yang romantis, wah, kan terjadilah pertemuan bulim Su Kong Chu, mendengar itu, siang Lin Kong Chu berpaling dengan terkejut. Oh, jadi kakak Nona adalah lang, Hang Kong Chu tanyanya. Betul, sahut wanji sambil tertawa. Siang Lin Kong Chu bergelak tertawa, hahaha, kalau begitu tolong Nona. Buyung suka menyampaikan pesanku kepada kakakmu, katakan saja bahwa siang Lin dari Lamkeng ingin sekali berjumpa, kau keliru, aku tidak si buyung, aku si Tian selawanji. Oh, jadi Nona dan Leng Hang Kong Chu bukan saudara sekandung tanya siang Lin Kong Chu. Wanji semakin tak senang hati. Siapa bilang aku bukan saudara sekandung engkohku aku si Tian. Biji matanya yang jeli tiba-tiba melirik sekejap ke arah Tian Pek, kemudian sambil menggenggam tangan pemuda itu ia menyambung, aku si Tian, sama seperti si engkoh Tian ini tergetar hati Tian Pek, mendengar ucapan gadis itu, biarpun ia tahu gadis itu si Tian karena ikut nama marga ibunya, tapi secara belak-belakan di hadapan orang banyak gadis itu mengaku mengikuti si dirinya, ucapan yang begitu berani dan mesra. Ia pun heran setelah mengetahui bahwa su Kong Chu yang amat tersohor itu ternyata tidak sailing mengenal, padahal ayah mereka berempas sama-sama tergabung dalam Jid Hiap di masa lampau. Mungkinkah ayah mereka tak pernah berhubungan lagi sejak peristiwa pembunuhan ayah? Tebakan Tian Pek memang tepat, sejak keenam orang dari Kang Lam Jid Hiap membinasakan kakak angkat mereka, Tian Iu Tian, dan membagi rata harta karun yang berhasil mereka rampas, masing-masing lantas hidup terpisah dan tak pernah berhubungan agi, lebih-lebih setelah mereka beristeri dan beranak bahkan boleh dibilang tak pernah berjumpa kembali, di hadapan anak istri mereka pun tak pernah mengungkap kejadian tentang Kang Lam Jid Hiap, dengan begitu keturunan mereka pun tidak saling mengenai dan tidak mengetahui rahasia orang tua mereka. Di antara keenam orang itu, hanya Bu Yung Ham dan Hoan Hui saja yang masih bergaul rapat dan sering mengadakan hubungan. Tapi suatu peristiwa telah terjadi menyangkut rumah tangga mereka. Soalnya istri Bu Yung Ham adalah perempuan cantik yang tersohor, sedang Bu Yung Ham adalah laki-laki yang besar rasa cemburunya, ia tak senang bila istrinya bergaul dengan laki-laki lain, seringkali dia jadi berang karena cemburunya ini. Suatu hari, Hoan Hui suami istri berkunjung ke rumah Bu Yung Ham, kebetulan pada waktu Bu Yung Ham tidak ada di rumah, karena udara sangat panas, istri Bu Yung Ham mengundang nyonya Hoan untuk mandi di dalam kamarnya sementara Hoan Hui sendiri duduk iseng di serambi, karena terambus angin yang sepoi-sepoi. Akhirnya ia tertidur. Ia tak menyangka bahwa tempat duduknya yang dekat pintu masuk ke kamar tidurnya. Bu Yung Ham akan menjadi persoalan. Bu Yung Ham mendadak pulang dan naik darah demi menyaksikan Hoan Hui berada di situ. Dia mengira istrinya main bila dengan Hoan Hui. Hal ini diperkuat setelah mendengar suara air mandi di dalam kamar. Tanpa mencari keterangan lebih jauh, dengan gusar ia langsung menerjang masuk ke dalam kamar mandi, tentu saja nyonya Hoan Hui yang sedang mandi menjerit kaget, tubuhnya yang bugil terlihat semua oleh Bu Yung Ham. Betapa malu dan sedih istri Hoan Hui, nyonya Bu Yung juga mencaci maki suaminya yang tidak tahu aturan. Keributan ini dengan cepat tersiar ke seluruh gedung, hampir semua orang mengetahui kejadian ini, tentu saja Hoan Hui dan istrinya menjadi malu dan buru-buru pulang. Bila kejadian hanya sampai di sini saja mungkin tidak menjadi soal lagi, justru setelah peristiwa itu di dunia perselatan lantas tersiar berita yang mengatakan bahwa Bu Yung Ham dan Hoan Hui saling tukar istri dan berbuat tak senonoh di kamar mandi, keruan istri Hoan Hui tak tahan menanggung malu, suatu malam akhirnya ia membunuh diri dari sinilah dendam pun timbul sampai belasan tahun kemudian ketika tiga jago keluarga Hoan telah dewaca, bersama adik kecil perempuannya dan puluhan jago lihai mereka menyerbu ke gedung keluarga Bu Yung untuk melakukan pembalasan. Begitulah Siang Lin Kong Chu baru tahu setelah Wan Ji menerangkan bahwa ia si Tian karena mengikuti si Tian Pek, sambil tertawa segera ia berkata, Oh, jadi nona Bu Yung telah mengikat perjodohan dengan Tian Heng? Hahaha, yang perempuan cantik dan yang laki-laki tampan, kalian memang dua sejoli yang amat cocok, Kiong Hi, Kiong Hi. Merah jengah wajah Wan Ji dan Tian Pek mendengar ucapan itu, mereka tahu Siang Lin Kong Chu telah salah paham, sementara di pihak Kim Chai Hang dan Toan Hong Kong Chu juga lantas unjuk wajah kecewa. Kong Chu, buru-buru Tian Pek, berseru, bukan begitu duduknya perkara, engkau keliru, kami tidak. Belum Tian Pek menyelesaikan kata-katanya, Toan Hong Kong Chu telah putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Siang Lin Kong Chu tidak melayani pula sanggahan Tian Pek, ketika dilihatnya Toan Hong Kong Chu berlalu tanpa pamit, cepat ia berseru, Toan Hong Kong Chu, harap tunggu sebentar. Masih ada urusan ingin kubicarakan dengan engkau. Maaf, Toan Hong masih ada urusan lain, selamat tinggal jawab pemuda itu tanpa berpaling. Siang Lin Kong Chu bertindak cepat, sekali melayang tahu-tahu ia sudah mengadang di depan Toan Hong Kong Chu, Toan Hong Kong Chu, sekalipun ada urusan kenapa mesti terburu-buru pergi ucapnya, ada suatu urusan ingin kutanyakan padamu, apakah kau bersedia menjawab urusan? Apa jawab Toan Hong? Bukannya tinggal di rumah indah yang ada di kota Heng Chiw, Kong Chu jauh-jauh malah datang ke Kim Leng yang gersang ini. Apa boleh kutahu untuk urusan apakah Kong Chu berada di sini? Toan Hong Kong Chu unjuk muka tak senang, ia tertawa dingin dan menjawab, gunung dan hutan tak bertuan, sudah biasa aku Toan Hong suka berpesiar kemana saja yang ku kehendaki, kenapa kau melarang kebebasan ku? Hehehe, jalan yang ada di dunia ini memang diperuntukkan semua manusia, tentu saja kami tidak berani mengalangi kehendak Toan Hong Kong Chu untuk berpesiar. Cuma keadaan pada saat ini lain daripada biasanya, maka ingin ku ketahui alasan Kong Chu berkunjung ke sini. Siang Lin Kong Chu suka bergurau dan simpatik, tapi kini bicara dengan serius, ia tak pernah main kasar bila mana tak perlu, tapi sekarang berbicara dengan muka gusar, sikap macam ini jarang terjadi. Rupanya kawanan jago istana keluarga Kim dapat merasakan pula sikap majikan mereka, serentak mereka mengerungun dan mengambil posisi mengepung. Asal Siang Lin Kong Chu memberi aba-aba, maka kawanan jago itu sering tak akan menyerbu. Toan Bong Kong Chu memandang sekejap sekelilingnya, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, Hahaha, kalau aku keberatan untuk menerangkan. Kalian mau apa terpaksa aku menahan dirimu? Jawab Siang Lin Kong Chu sambil menarik muka, Hahaha, kau akan main kerubut aku sendiri saja masih mampu menahan dirimu di sini. Sahut Siang Lin Kong Chu dengan marah. Tiap itu liong tiba-tiba melangkah ke depan ujarnya, Kong Chu, untuk menangkap bocah ini tak perlu turun tangan sendiri, serahkan saja tugas ini kepada Kong Sun Coh, ingin ku coba sampai dimanakah kelihayan Toan Hong Kong Chu yang tersohor itu. Tapi Siang Lin Kong Chu memberi tanda pada tiapitoliong agar jangan maju, katanya pula kepada Toan Liong Kong Chu, bicara terus terang, kami telah kehilangan sebuah benda berharga di sekitar bukit ini, kebetulan Kong Chu juga berada di sini, hal inilah yang menimbulkan curiga kami atas diri, Kong Chu hehehe, apa betul kau kehilangan barang dan bukan barang rampasan yang kemudian diserobot orang ejek Toan Hong? Air muka Siang Lin Kong Chu seketika berubah hebat, ia membentaknya ring, bagus, rupanya kau inilah pelakunya. Lihat serangan, sekaligus dua jarinya terus menyolok metel, Toan Hong Kong Chu, sementara telapak tangan kanan juga memotong bahu kiri lawan, satu jurus dua gerakan, serangan keras dan lihai. Bagus bentak Toan Hong Kong Chu. Sedikit miring ke samping, tangan kanan balas menghantam sikut kiri Siang Lin Kong Chu, sedang tangan kiri mencengkeram pinggang kanan lawan, dengan serangan ia patahkan serangan lawan, sungguh hebat caranya dengan gerakan yang sama-sama cepat dalam waktu singkat. Kedua pihak telah bertempur beberapa gebrakan. Belang. Belang benturan keras menggelegar, tiba-tiba kedua orang memisahkan diri ke belakang. Toan Hong Kong Chu merasakan lengannya linung, kaku dan kesemutan, sedangkan Siang Lin Kong Chu merasa telapak tangannya sakit, panas pedas, nyata kekuatan kedua pihak seimbang. Setelah saling glotot sekejap, sekali lagi Siang Lin Kong Chu menerjang maju, pukulan demi pukulan dilepaskan dengan kecepatan tinggi, secara beruntun dia memukul beberapa kali sehingga Toan Hong Kong Chu terdesak mundur beberapa kaki. Penasaran jago muda itu, ia membentak keras dan melancarkan serangan balasan dengan pukulan-pukulan yang tak kaya cepatnya. Tiap itu Tiang khawatir majikannya terluka, ia membentak dan ikut terjun ke tengah gelanggang, pukulan dasyat segera menyambar punggung Toan Hong Kong Chu. Sekuatnya Toan Hong melancarkan pukulan maut dan memaksa mundur Siang Lin Kong Chu, lalu dia melompat ke samping ia berhasil lolos dari ancaman pukulan Tiat Pitoliong pada saat yang tepat. Setelah pemimpinnya turun gelanggang, kawanan jago lainnya ikut bergerak pula mendekati gelanggang, dalam sekejap Toan Hong Kong Chu sudah terkurung rapat. Dengan angkuh pemuda itu berdiri tegak di tengah gelanggang, tiba-tiba ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, katanya, hahaha, sungguh tak tersangka Siang Lin Kong Chu yang tersohor namanya adalah manusia pengecut yang suka cari kemenangah. Dengan men keroyok mendadak ia masukkan jari kecil ke mulut dan bersuit melengking panjang. Suitan nyaring menggema angkasa, serentak dari hufan sisi kiri sana muncul puluhan sosok bayangan manusia, mereka adalah sekawanan pengemis yang bersenjata tongkat penggebuk anjing. Menyusul munculnya kawanan pengemis itu, dari hutan sebelah kanam pun bermunculan puluhun orang pengemis lain yang juga bersenjata pentung. Dalam waktu singkat, di sekeliling situ telah muncul kawanan pengemis bersenjata pentung bambu, sedikitnya berjumlah ratusan orang. Baik, Siang Lin Kong Chu maupun kawanan jago istana keluarga Kim serentak berdiri tertegun, sama sekali mereka tak menyangka kalau Tuan Hang Kong Chu telah menyiapkan barisan pengemis yang begitu banyak jumlahnya di sekitar bukit. Begitu muncul dari tempat sembunyinya, kawanan pengemis itu lantas membuat kegaduhan dengan teriakan akan, Oh, kasihan Tuan, berilah sedekah pada kami, kasihanilah kami orang miskin yang tak punya. Berilah uang kecil, sudah tiga hari kami tidak makan, berilah sisa makanan buat kami orang yang tak punya, Kami lapar, sambil berteriak-teriak kawanan pengemis itu berkerungun maju, dalam waktu singkat sekeliling gelanggang tadi sudah terkepung. Oh, rupanya dia pentolan kaum pengemis bisik Wan Ji dengan dahi berkerut, siapa yang kau maksudkan pentolan kaum pengemis? Tanya Tian Pek, tak mengerti. Sambil mencibir Wan Ji menunjuk ke arah Tuan Hang Kong Chu, itu dia, masa tidak tahu teringat pada kemunculan Wan Ji bersama pemuda tampan itu, cepat dia bertanya, Wan Ji, bagaimana hasilmu berlatih silat dari Sin Kau? Kenapa kau bisa berkumpul dengan Tuan Hang Kong Chu Wan Ji lantas menuturkan kisahnya waktu mencari gua bersama Sin Kau dan bagaimana mereka salah minum air Sin Ginhong Chuan dan sebagainya. Kemudian ia pun menceritakan kera bagaimana ia mendapat latihan ilmu silat dari Sin Kau dan pada hari yang ke-90 monyet sakti itu menemui ajalnya, bagaimana pula Tuan Hang Kong Chu muncul serta bantu mengubur jenazah orang tua itu. Sepanjang mendengarkan penuturan tersebut, dalam hati Tian Pek memikirkan satu kejadian yang mencurigakan, yaitu keterangan yang dilukiskan Wan Ji mengenai kelima sosok mayat yang ditemukan dalam gua. Ia menduga kelima orang itu bisa jadi adalah yang Yan Ngopatian yang membegal barang kawulannya di hutan tempo dulu itu. Padahal Yan Ngopatian tidak berhasil membegalnya, dari mana mereka bisa mendapatkan kedua peti intan permata itu dan mengapa mereka mampus di dalam gua sana? Ia tak sempat berpikir lebih jauh karena kawanan pengemis tadi telah mengepung semakin rapat, dengan sendirinya suasana menjadi tegang dan tak sempat lagi baginya untuk menanyai Wan Ji setelah gelari gang terkepung rapat, Tuan Hang Kong Chu tertawa terbahak-bahak, katanya, Hahaha, mereka suka mencari kemenangan dengan jumlah banyak, mari kita pun mencari kemenangan dengan jumlah orang yang lebih banyak. Bicara sampai di sini, Anak muda itu lantas melompat ke atas dan duduk di sebuah batu karang yang tinggi letaknya, lalu katanya lagi, Saudara-saudaraku kaum miskin, orang-orang yang berada di hadapan kalian sekarang adalah cuon-cuon besar yang paling kaya di wilayah ini, baik-baiklah kalian minta sedekah kepada beberapa orang di antaranya mendengar ucapan tersebut. Kawanan pengemis itu segera angkat tongkat dan mulai berkeliaran ke sana kemari sambil berteriak-teriak minta sedekah. Hanya saja teriakan kali ini sangat beraturan ibaratnya serombongan peu yanyi kor, setelah pemimpinnya menyanyikan sebaik lagu, lalu kawanan pengemis lainnya menyambung dengan irama yang mirip kidungan. Terdengar pemimpin rombongan pengemis itu mulai berteriak lantang, kita semua adalah kaum miskin yang tak bisa makan. Kaum miskin. Kaum miskin. Demikian kawanan pengemis lain lantas menyambung bersama sekuntum bunga teratai, mekar idah menawan, bunga teratai, bunga teratai, hadis mekar lantas rontok. Di tengah senandung itulah rombongan pengemis itu mulai angkat pentung mereka dan bergebrak ke sana kemari dengan teraturnya, dalam sekejap mereka telah membentuk suatu barisan pengemis yang rapi. Tian Pek masih hijau, Wan Ji juga baru pertama kali keluar rumah. Tentu saja belum pernah mereka saksikan barisan pengemis sebanyak ini, seketika mat mereka terbelalak mengikuti barisan kaum jembel yang hebat itu. Lain halnya dengan sepasang pengawal baja istana Kim yang sudah kenyang pengalaman dunia kangong, mereka tahu kawanan minta-minta itu sedang membentuk barisan pengemis yang ampuh, air muka mereka sama berubah hebat. Mereka menyadari musuh tangguh yang dihadapi, sedikit salah bertindak miscaya jiwa akan melayang. Mendingan kalau cuma beberapa korban yang jatuh bilas yang ionkong cukakak beradik juga cedera, bukan saja nama besar mereka yang terpupuk selama ini akan hancur, tentu mereka pun tak punya muka untuk bertemu lagi dengan Ching Huxin Kim Kin. Dalam pada itu, Tia Tihui Peng yang terluka oleh pukulan Lui Imhut Chi yang Tian Pek tadi sudah dapat memulihkan tenaganya, ia lantas menghampiri Xiang Lin Kong Chu dan siap menghadapi serangan kawanan pengemis itu. Suasana itu cukup tegang dan mendebarkan hati. Tia Pito Leong berbisik kepada Xiang Lin Kong Chu, Kong Chu, engkau harus berhati-hati, barisan kaum jambel ini tak boleh dipandang enteng, biar aku dan Pak Hyante yang membendungnya lebih dahulu. Sementara Nona dan Kong Chu berusahalah mundur dan melepaskan diri dari kepungan, bila ada urusan kita bicarakan lagi nanti, dalam hati Kong Chu memang ada niat mundur lebih dahulu, terutama setelah menyaksikan betapa hebat gerakan ratusan pentung pengemis itu. Maka ia terima kisikan Kong Sun Chow itu dengan mengangguk Tia Pitu Leong menunjuk pula Tia Ti Bun It Kiam, pedang sakti dari Tian Bun Ong Ye A U Beng, Xiang San Chow A, ular dari bukit Xiang San, Chow Liang serta Hang San Jin Yau, sepasang burung dari Hang Set. Kakak beradik Uyang untuk melindungi Xiang Lin Kong Chu kakak beradik, sementara jago yang lain ikut sepasang pengawal baja untuk membendung barisan kaum pengemis. Di kalatiat Pitu Leong mengatur siasat, kawanan pengemis sudah makin dekat, terdengar pemimpin pengemis berseru lagi, perut lapar, loya yang kaya, berilah kami sedekah beri sedekah. Beri sedekah tanda seru. Sambung kaum pengemis rentak. Toan Hang Kong Chu yang duduk di atas batu karang mendadak menyela, Hei, kalian jangan menyanyi melulu, orang kaya biasanya pelit, mau minta sedekah harus cepat. Pemimpin pengemis itu tetap menyanyi, dua kuntum bunga teratai mekar bersama beratus pentung bambu tiba-tiba diangkat, berbareng kawanan pengemis lantas berteriak, bunga teratai, bunga teratai, habis mekar segera rontok serintak beratus batang pentung bambu mulai berputar, dengan kencangnya, begitu nyanyian berakhir pentung bambu terus menyabat sianglin kongcu dan rombongannya. Tiap picu liong bertindak cepat, ia lantas membentak, dengan tenaga pukulan dasyat ia sambut ancaman tersebut. Angin pukulan mendampar bagai ombak samudera yang bergulung-gulung. Pada saat yang sama, Tiat Ihui Pang juga berpekik nyaring, sayap bajanya berkembang dan melayanglah dia ke udara, dari atas ia melancarkan serangan Tiat Ihsin Kang ke arah kawanan pengemis. Tapi barisan perang kaum pengemis ini sangat ruat perubahannya dan berdasarkan perhitung Aung Kou Heng dan Pat Kua, malah ada orang yang membandingkan barisan ini dengan ketangguhan lohantin dari Siou Lim Pei. Di tengah suara kidungan kaum pengemis itu, serangan gabungan kedua pengawal baja telah dipatahkan bahkan para jago istana kim berikut sianglin kongcu kakak beradik terkepung semakin rapat oleh barisan itu, malahan Tian Pei dan Wan Ji yang tidak ikut berurusan juga terkepung di tengah. Gusar dan mendongkol Wan Ji melihat kawanan pengemis itu semakin mendekat, dengan dahi berkerut dia menghardik, Bagus, jadi aku pun tidak kalian lepaskan seraya membentak, dua jari menjentik, dua arus angin segera menyambar ke depan. Beluk. Beluk dua sosok tubuh seketika roboh tak berkutik. Sungguh kejadian aneh. Coba bayangkan, kalau tenaga gabungan husia yang tiatui yang dasyat pun tak mampu merobohkan orang dari barisan pengemis, tapi hanya jentikan jari seorang nona berusia tujuh belasan berhasil merobohkannya. Tapi sekilas pandang saja Tian Pei lantas tahu dari mana ilmu jentikan ini sebab Sin Lu Tiatan pernah beritahu kepadanya bahwa Singkau, si monyet sakti memiliki beberapa macam ilmu sakti, antara lain adalah ilmu jentikan jari tersebut. Maka dengan kaget bercampur heran ia berseru, Wan Ji jadi kau telah menguasai pula Sohun Chi, ilmu jari pembetul sukma, dari monyet sakti huh, tadinya aku tidak mau belajar, tapi makhluk tua itu memaksa aku belajar, apa boleh buat? Terpaksa aku mempelajarinya, jawab Wan Ji mencibir. Lalu sambil tertawa Genitian menambahkan, tapi engkau Tian tak perlu khawatir, tak nanti ku gunakan ilmu keji ini untuk menghadapi dirimu. Diam-diam Tian Pei, kurang senang, ia merasa tidak pantas Wan Ji menyebut Sin Ka sebagai makhluk tua. Jelek-jelek Sin Ka telah mewariskan ilmu silatnya kepada gadis itu, walaupun resminya bukan guru dan murid, pada hakikatnya antara kedua orang itu sudah mempunyai hubungan begitu, padahal orang persilatan sangat menghormati guru mereka, sebutan kasar tadi berarti pula tidak menghormati gurunya. Di samping itu Tian Pei juga tak senang karena Wan Ji berjanji tak akan menggunakan ilmu sakti itu padanya, meski hal itu timbul dari maksud baik si nona yang jatuh hati padanya, tapi bagi Tian Pei ucapan tersebut sebagai suatu penghinaan. Dengan dahi berkerut pemuda itu segera akan mengumbar rasa marahnya, tapi kawanan pengemis tadi telah bertindak, melihat duarkannya pewas di tangan gadis itu, daya tekanan barisan yang maha dasyat itu lantas dialihkan ke arah Wan Ji dan Tian Pei. Terdengar pemimpin mereka bernyanyi, nona yang kaya berilah sedekah. Siaoya yang baik hati kasihani lah tanda seru minta sedekah, minta sedekah. Kawanan pengemis berteriak serentak. Tiga kuntum bunga teratai, mekar bersama bunga teratai, mekar bersama. Ratusan pentung kembali berputar di udara, di antara kelebatan bayangan pentung yang memenuhi udara serentak memburu ketubuh Tian Pei dan Wan Ji. Jelas kaum jambe itu telah murka, daya serangan mereka sekarang berlipat dasyat daripada ancaman terhadap kedua pengawal baja tadi. Wan Ji terkesiap, cepat kedua tangannya beraksi, berbareng empat jari tangannya menjentik pula untuk menghalau musuh. Sohun Chi memang lihai, di tengah dasiran angin jari yang tajam itu dua orang pengemis kembali roboh tak bernyawa. Segera empat tokoh pengemis menyergap maju, keempat jari Wan Ji menjentik pula, tapi hanya dua orang saja roboh terluka, sementara dua jentikan lain tidak mengenai sasarannya. Namun beratus bayangan pentung dari barisan itu sering tak menyambar pula ke arah Wan Ji. Wan Ji menjerit kaget, kedua tangannya bergerak naik turun, menghantam sana dan menangkis sini, ditambah ni Gong Hoan ing yang gesit, ia terus menyelinap kian kemari. Tian Pe, yang berada di sampingnya juga segera bertindak, ia menyerang dengan ilmu pukulan Luim Hu Chiang. Pukulan yang lunak dengan tenaga besar, ia dapat merobohkan tiga atau lima orang pengemis yang berada paling depan, tapi berpuluh jago pengemis lain segera mendesak maju sehingga sukar untuk membendungnya. Sebagaimana Wan Ji, karena ilmu pukulan Luim Hu Chiang itu baru saja dipelajari, maka daya serangan Tian Pa juga belum sanggup mencapai puncaknya. Ketika merasakan tekanan busuh yang sangat kuat, menyusul ratusan bayangan pentung menyambar bersama, pemuda ini jadi gugup dan lupa memainkan Luim Hu Chiang terpaksa, ia cuma berkelit ke kiri dan menghindar ke kanan. Begitulah, dalam sekejap Wan Ji dan Tian Pa telah terkepung oleh barisan pengemis yang tangguh itu. Karena keampuhan yang dimiliki kedua orang itu berbeda, dalam waktu singkat Wan Ji dan Tian Pa sudah terpisah jauh, dalam keadaan begitu mereka harus mengerahkan segenap kekuatan untuk mempertahankan diri, tapi semakin melawan mereka pun semakin jauh terperangkap dalam barisan pengemis. Kalau di sini Wan Ji dan Tian Pa harus melakukan perlawanan yang gigih, maka keadaan ini pun dialami oleh kawanan jago istana Kim, kedua pengawal baja serta Siang Lin Kong Chu Kaka beradik telah tercerai-berai oleh kekuatan barisan pengemis sehingga masing-masing orang harus bertempur secara terpisah untuk melindungi diri sendiri. Sekalipun sebelumnya Tiat Pituliong juga telah mengatur barisan penyerangnya dan membagi pula beberapa jago lihainya untuk melindungi Siang Lin Kong Chu, sayang ia tak mengetahui betapa hebatnya barisan musuh, tentu saja usahanya mengalami kegagalan total. Kedua pengawal baja mulai melancarkan serangan lagi, satu dari atas dan yang lain di bawah, mereka berusaha menjebol kepungan musuh yang telah mengurung Siang Lin Kong Chu. Tapi barisan pengemis itu terlalu lihai dan kuat, kendati pun terbentuk dari ratusan orang pengemis, namun akibat perubahan-perubahan barisannya, terciptalah suatu kekuatan yang seakan-akan terdiri dari beribu-ribu pentung bambu hijau. Apalagi kaum jambel itu sama berambut semrawut, baju compang camping, senjata mereka pun sama berupa pentung bambu hijau, satu dan lain hampir serupa, hal inilah yang membuat bingung busuh. Hanya tiapi huipeng saja agak mendingan, dengan sayap baja mestikanya dia bisa melambung ke udara dan menyerang dari atas, dengan begitu gerak-geriknya masih bebas dan leluasa. Sekalipun begitu ia pun tak bisa berbuat banyak, sebab apa yang dilihat di bawah hanya bayang al pentung dengan tampang yang dekil, sedang rekan-rekannya yang terjebak berbalik hampir tidak kelihatan. Sekalipun ia sempat melihat tiapicu liong yang berambut putih sedang diamut bayangan pentung, tapi setiap kali ia memberi bantuan, tahu-tahu ia pun dihujani pentung musuh dan terpaksa ia harus melayang lagi ke atas. Begitulah jago keluarga Kim serta Siang Lin Kong Chu seakan-akan tenggelam di lautan pentung barisan pengemis. Meski tiapi huipeng dapat melayang di udara, tapi tidak lebih hanya seperti burung yang melintas di lautan lepas dan tidak bisa berbuat banyak. Untung Tian Pek dan Wan Jai memiliki ilmu Luwi Imhut Klang serta Sohun Chi yang hebat, setiap saat mereka mampu membobolkan barisan musuh dan lolos dari kepungan suatu ketika tiba-tiba terdengar jeritan ngeri, mayat seorang jago istana keluarga Kim terlempar jauh, sekujur badan merah bengkak dan penuh jalur-jalur matang biru yang mengerikan, jelas orang itu mati konyol karena kena dihajar oleh berpuluh pentung. Kejut dan gusar tiap, ihwipeng, ia mengerahkan ilmu sakti tiapih sin kangnya, dengan gerakan ingpokyu siau, burung elang melambung ke angkasa, sayap bajanya dikibaskan ia menyerang dengan gencar. Blang Blang terdengar benturan menggelegar, barisan pengemis yang terpencar itu segera menutup kembali, ketika sayap baja jago tua itu menyambar tiba, otomatis barisan mereka membuka, tapi setelah angin pukulan lewat barisan pun menutup kembali dengan rapat, di tengah nyanyian pentung bambu itu terangkat dan menyabat jago tua itu. Dalam keadaan demikian, terpaksa tiapihwipeng melambung lagi ke atas, sebab hanya dengan gerakan itulah dia akan terhindar dari kepungan pentung. Sergapan tiapihwipeng dari udara itu rupanya telah memberi ilam bagi Wan Ji ia berpikir, daripada terkurung dalam barisan, kenapa aku tidak menggunakan Mi Gong Hoan Ing untuk mengacau barisan mereka, kan lebih baik daripada terkepung di sini, berpikir demikian, ia membentak, jari menyelentik ke depan untuk mendesak mundur musuh, habis itu ia terus melambung tinggi ke udara. Setelah berputar di atas, lalu ia melayang ke bawah, ujung kaki menutup ujung pentung lawan dan segera mengapung kembali ke udara dengan keel. Inilah Wan Ji bergerak iincah ke sana kemari dengan leluasa. Dasar wajahnya cantik dan tubuhnya iang sing, gerakan Wan Ji tampak lebih menawan hati, begitu indah gayanya ibarat bida dari iang turun dari kahyangan. Toan Hong Kong Chu duduk di atas karang sana dan memuji, gerak tubuh yang indah, sungguh menarik titik. Mendingan pemuda itu tidak berteriak, karena suaranya ini dia telah menarik perhatian Wan Ji. Sekian lama gadis itu tanpa sebab ikut terkurung di dalam barisan pengemis dan kini baru terlepas dari kepungan, sebaliknya Toan Hong Kong Chu enak-enak duduk santai di atas batu, kontan meledak marah si nona. Cepat dia melejit ke udara, dengan meminjam daya tolak ujung pentung lawan, tubuhnya melayang ke sana, menubruk ke arah Toan Hong Kong Chu. Dengan ilmu meringankan tubuh Wan Ji menyeberangi barisan pengemis, lalu dia melayang ke atas batu karang yang beberapa tombak tingginya. Toan Hong Kong Chu bersorak memuji, bahkan bangkit dari tempat duduknya, dengan wajah berseri dia seakan-akan hendak menyambut kedatangan si nona. Tapi Wan Ji sudah kadung gemas terhadap pemuda itu yang menyiksa dirinya dalam kepungan barisan, begitu meluncur tiba, suatu jentikan jari yang lihai segera dilontarkan mengarah jalan darah Sam yang biat di dada Toan Hong Kong Chu. Terperanjat pemuda itu, ia tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, cepat ia berkelit ke sampiuk, kemudian serunya dengan gelisah, Heh, nona, ada apa? Masa aku pun kak serang hektometer, tak perlu berlagak lagi, apapunlah maksudmu memerintahkan kawanan pengemis itu mengetung aku balas Wan Ji sambil mendengus. Toan Hong Kong Chu tertawa getir, nona, kalau engkau tidak berdiri di tengah mereka, miscaya kawan-kawan dari perkumpulan kau miskin itu takkan mengganggu nona. Bagus, kalau begitu ingin ku beritahu padamu, bila kau tidak berdiri di sini, aku pun takkan menyerang dirimu Toan Hong Kong Chu jadi serba salah, dengan menyengiria bertanya pula, kalau begitu nona suruh aku pergi kemana peduli amat kau akan kemana sahut Wan Ji sambil melotot. Pokoknya, bila kawanan pengemis itu sampai melukai seujung rambut tengkoh Tian, segera akan kubunuh kau, perkataan ini mengobarkan rasa gusar Toan Hong Kong Chu, ia merasa gadis itu bukan saja tidak ingat lagi pada kebaikannya, bahkan membelatian pek mati-matian, ini pula menimbulkan rasa dengkinya. Sambil mengerut dahi, napsu membunuh terlintas pada wajahnya yang cakap itu, segera ia menjengek, hehehe, masa kau anggap nyawa Toan Hong Kong Chu tidak lebih berharga daripada seujung rambut orang lain, jadi kau anggap aku tak mampu membunuh kau teriak Wan Ji. Sebelum Toan Hong Kong Chu menjawab, tiba-tiba jeritan ngeri berkumandang di tengah barisan sana, serempak Wan Ji dan Toan Hong Kong Chu memandang ke bawah. Kiranya seorang jago istana keluarga Kim kembali binasa, terlempar keluar dari barisan, kematiannya kelihatan mengerikan sekali. Xiang Lin Kong Chu dan Tiat Pituliong segera membentak gusar, mereka mengamuk dan menerjang kian kemari. Blang. Blang terdengar benturan menggeletar, dapat diduga kawanan jago istana Kim juga menyerang mati-matian. Tiatihui pengyang melayang di udara juga tak mau ketinggalan, sayap baja menyebat dan menubruk dengan gencar. Tapi kekuatan barisan pengemis terlalu tangguh, perubahan barisan itu pun sukar diraba, sekalipun kawanan jago itu berusaha mati-matian tetap tak dapat membobol kepungan. Pada saat gawat itulah mendadak di tengah bayangan pentung bamhu hijau berjangkit pula sejalur cahaya hijau ke milau dan terdengar suara gemerincing berulang-ulang. Menyusul terdengar suara suitan nyaring melengking, di tengah kepungan barisan pengemis yang ketatadi mendadak terluang suatu kalangan luas, lima-enam kaki. Di tengah lingkaran itu berdirilah Tian Pek dengan pedang hijau terhunus. Kiranya anak muda itu jadi penasaran dan gusar setelah setian lama tak dapat membobol barisan musuh, segera ia mengeluarkan pedang mestika peninggalan ayahnya. Ba Ching Pek Kiam memang pedang mestika yang tajam, ditambah ilmu pedang Hang Lui Pek Kiam yang baru dipelajari dari Sin Lutiatan, terciptalah daya kekuatan yang maha hebat. Begitu pedang mestika tersebut keluar, dengan jurus Hang Cheng Lui Bing, angin merderu guntur menggelegar, seketika ia memapas pentung lawan sehingga terluang satu kalangan di tengah, sebagian pentung bambu musuh juga terpapas kutung. Perlu diketahui pentung bambu hijau kaum pengemis ini bernama tongkat penggebuk anjing dan langsung diterima dari ketua mereka, itu pun harus mengalami banyak percobaan dan rintangan yang berat. Upacara penyerahan tongkat diadakan setiap telega tahun sekali. Untuk mendapatkan pentung bambu, mereka harus mengalami beberapa tingkat lebih dahulu, pertama kali mereka menerima tongkat kayu biasa, ini berlaku bagi anggota yang sudah aktif selama 3 tahun. Kedua kalinya mereka menerima tongkat bambu kuning, yakni bila sudah menjadi anggota perkumpulan selama 6 tahun. Untuk ketiga kalinya mereka akan menerima tongkat bambu hijau muda, ini hanya berlaku bagi anggota pengemis yang telah aktif selama 9 tahun, dan akhirnya akan menerima tongkat bambu hijau tua bila sudah 12 tahun menjadi anggota, hanya murid-murid yang berilmu silat tinggi saja berhak menggunakannya, oleh karena itulah tak heran kalau berpuluh-puluh jago istana Kim serta siang Lin Kong Chu dan Tian Pek, sekalian tak mampu menembus kepungan mereka, sebab kawanan pengemis yang hadir saat ini rata-rata berilmu silat tinggi. Pentung bambu hijau tua tersebut berasal dari Lembey, Laut Selatan, kerasnya melebihi besi, golok atau pedang tak mampu memapasnya kutung, maka tidaklah heran jika kaum pengemis itu terperanjat setelah menyaksikan beberapa batang pentung bambu hijau mereka tertabas kutung untuk sejenak kawanan pengemis itu sampai lupa melancarkan serangan lagi, otomatis barisan pengemis terhenti, mereka berdiri tertegun sambil mengawasi Tian Pek, terutama pengemis yang kehilangan pentung bambunya, mereka menjadi jorida juga sedih. Dengan gagah Tian Pek berdiri di tengah G.I. Anggang, ia tidak manfaatkan kesempatan itu untuk melambrak musuh. Engkoh Tian! Wan Ji berteriak kegirangan. Air muka Toan Hang Kong Chu berubah hebat, cepat ia berseru, kawan-kawan kaum miskin, senjata pencari kalian makan sudah rusak, kalian tak punya muka untuk bertemu dengan Chow Suya. Lagi ucapan ini membakar semangat tempur kaum pengemis itu, timbun niat beradu jiwa mereka, serentak mereka meraung besar, tongkat bambu hijau kembali berputar ke sana kemari menyerang Tian Pek. Kali ini mereka tidak menyertakan nyanyian lagi, semua orang melancarkan serangan dengan nekat. Beratus pentung bambu hijau menghujani pemuda itu dengan rapat. Tian Pek tidak gentar, dengan pedang di tangan keadaan pemuda itu ibarat hari maut tumbuh sayap, pedang mestikanya segera menyabat dan menusuk dengan gencar. Sebenarnya pemuda itu tak ingin mencari permusuhan, maka setelah berhasil memaksa mundur musuh, ia pun menghentikan serangannya, tetapi setelah ia diserang tanpa kenal ampun, terpaksa ia layani mereka. Dengan jurus Nolwi Hang Biau, Guntur mengamuk angin menyambar, jurus kedua dari Hong Nolwi Pahat Kiam, delapan jurus ilmu pedang angin dan Guntur, serentak ia melancarkan serangan balasan, tertampaklah serentetan cahaya disertai deru angin keras, kreng kutungan pentung bambu berhamburan di tanah, menyusul darah sedar bermunkratan pula. Tujuh-delapan pengemis yang berada paling depan segera kehilangan pentung mereka, sementara dua orang lainnya yang tak sempat menghindar, lengannya tertebas kutung. Dengan rasa kaget bercampur ngeri serentak kawanan pengemis itu mengundurkan diri ke belakang, mereka melototi pemuda itu, akan tetapi tak seorang pun berani maju lagi secara gegabah. Dengan kering Tian Pek berkata, bila kalian tahu diri, lekas mundur dari sini, jika tetap membandel, hektometer, jangan menyesal bila aku tidak sungkan-sungkan lagi, rupanya kawanan pengemis itu sudah dibikin gendar oleh keampuhan Tian Pek, ternyata tiada seorang pun berani maju. Sejenak kemudian, seorang pengemis tua berusia enam puluhan tampil ke depan, katanya, kami-kami, miskin sangat berterima kasih atas sedekah yang telah Tuan berikan kepada kami, bolehkah ku tahu siapa nama Tuan agar di kemudian hari bila ada kesempatan kami dapat membalas kebaikanmu aku beruama Tian Peo, kiranya Tian Tai Hiap. Selama hidup kami akan ingat budi ini, suatu ketika budi ini pasti akan kami balas, karena terdesak dan terpaksa turun tangan, Tian Peo sama sekali tidak bermusuhan dengan kalian, tapi bila kalian sudah menganggap kejadian ingin ini sebagai utang, aku pun tak akan menolak, setiap saat akan ku nantikan pembalasan pertempuran kalian sungguh satria sejati pun pengemis tua itu acungkan jempolnya. Rupanya Tuan Hang Kong Cu merasakan gelagat tidak menguntungkan, tiba-tiba ia berseru, Hei Kiong Loh Kiong Hoa, pengemis tua Si Kiong, apa yang kau bicarakan? Coba lihat musuh sebelah sana sudah hampir lolos, ketika pengemis tua itu bercakap-cakap dengan Tian Peo, otomatis barisan pengemis bagian sini tidak berfungsi, rupanya kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh rombongan Xiang Lin Kong Cu untuk melancarkan serangan balasan sehingga barisan pengemis di sebelah sana agak kacau. Untung Tuan Hang Kong Cu memperingatkan dengan cepat, serem tak pengemis tua tadi memimpin barisannya ke sana dan merapatkan kepungan pula segera pertempuran sengit berkobar lagi. Sambil melayang naik turun, diam-diam Tia Tihui berpikir menangkap maling harus menangkap pentolannya, bocah keparat ini enak-enak nongkrong di situ menonton pertempuran, bila kubekuk dia tentu barisan pengemis ini akan bubar dengan sendirinya. Berpikir begitu, sayap bajanya segera terpentang, ia melayang ke arah Tuan Hang Kong Cu. Bagaikan burung elang menerkam mangsanya, sebelum mencapai sasaran, kedua sayap bajanya dikebaskan berulang kali, kemudian ia menukik ke bawah dan menerkam anak muda itu. Tuan Hang Kong Cu tak berani menyambut ancaman yang mengerikan itu dengan keras lawan keras, dari jauh ia lepaskan pukulan ke udara, Belang, Belang benturan terjadi, desir angin tajam menyebar keempat penjuru. Walaupun angin pukulan yang memancar cukup kuat, namun hal ini tidak mengalangi daya maju Tia Tihui Peng, kedua sayapnya dikebaskan, setelah menggeser ke samping, sekali lagi dia menerjang lawan. Betapa kejutan Hang Kong Cu menghadapi serangan lihai itu, cepat ia mengagus ke samping, tapi sayap bajanya Tia Tihui Peng bergerak lebih cepat, tiba-tiba ia sudah berada di atas kepala anak muda itu dan mementak bengis, keparat, serahkan nyawamu, berbareng itu sayap bajanya terus menyabat batok kepala anak muda itu. Celaka. Tanpa terasa Tuan Kiong menjerit. Wan Ji yang berada di samping Tuan Hang Kong Cu dapat menyaksikan datangnya ancaman itu, pada saat gawat itu mendadak anak darah itu menghardik, Apakah kau cari mampu sambil membentak? Jari tangannya segera menyelentik ke depan, angin Raja mendesis ke muka dan mengancam jalan darah Sim Gi Hiat di tubuh Tia Tihui Peng. Raja Wali Sakti bersayap baja ini sudah pernah merasakan keampuhan ilmu jari Sohun Ci Wan Ji, tentu saja ia tak berani menangkis secara gegabah. Cepat sayap bajanya menutup kemudian menggeser ke samping, sayang gerakannya itu tetap terlambat, sekalipun hiat sepenting terhindar dari ancaman, namun sayap bajanya tak terlepas dari serangan itu. Kriit desingan angin tajam menembus sayap baja mestikanya, tanpa ampun sayap yang tidak mempanditusuk senjata tajam itu berlubang buru-buru tiap gihut bong menarik kembali sayap bajanya dan melayang turun, air mukanya berubah hebat, mimpipun ia tak menyangka kalau baju mestika yang kuat dan ampuh itu tak tahan oleh selentikan jari Wan Ji, kejut dan gusarnya tidak kepalang. Budak hina, berani kau merusak baju mestikaku teriaknya sambil mengertak gigi. Hektometer, harus ku hancurkan kali serentak ke sepuluh jari tangannya diluruskan ke depan, persendian tulang sekujur badan bergemertuk, dengan muka yang bengis dan menyelamkan selangkah demi selangkah ia menghani piri Wan Ji. Gadis muda yang belum berpengalaman ini tidak tahu ilmu keji apa yang akan digunakan lawan, tapi melihat kebengisan lawan, diam-diam ia pun terkesiap, segera ia himpun tenaga dan siap menghadapi serangan. Sementara itu Toan Hong Kong Chu sudah tenang kembali setelah diselamatkan Wan Ji, ia menjadi murka ketika dilihatnya Tia Tihui Peng sedang bergerak menghampiri Wan Ji. Ia membentak ilmu jari Kun Go Anci ajaran ayahnya segera digunakan, desiran angin tajam segera menyambar punggung lawan. Waktu itu Tia Tihui Peng sedang menghimpun segenap tenaga dalam untuk menghadapi Wan Ji, ketika merasakan desiran angin tajam dari belakang, ia tahu ada orang sedang menyergapnya. Kejadian ini makin mergusarkan hatinya, ia meraung murka, sambil putar badan, telapak tangannya serentak menghantam ke belakang. Belang tanda seru benturan keras terjadi dan terdengar dua, jerit kesakitan karena pukulan Tia Tihui Peng yang dasyat itu, tubuh Toan Hong Kong Chu mencelat ke bawah karang dengan terjungkir. Sebaliknya Tia Tihui Peng juga tergetar oleh tenaga Kim Go Anci musuh, rasa sakit yang tak terkira membuat dia menjerit, malahan tangannya juga lantas merah bengkap. Sudah puluhan tahun Raja Wali bersayap baja ini malang melintang di dunia persilatan dan jarang ketemu tandingan, tapi sekarang lengannya terluka, bahkan baju mestika yang paling disayang pun ikut rusak, kekalahan demi kekalahan ini menimbulkan nafsu membunuh. Segera ia pun menurut ke bawah begitu Toan Hong Kong Chu terjurgir ke bawah karang. Tapi Toan Hong Kong Chu hanya terluka ringan oleh sampukan baju Tia Tihui Peng, meski jatuh tersungkur ke bawah, namun di tengah udara ia sempat berjumpalitan, lalu hingga diptanah dengan enteng. Ia terkejut ketika mengetahui musuh ikut melayang turun terus menghantam. Toan Hong Kong Chu tahu tenaga pukulan musuh sangat kuat, maka begitu pukulan menyambar datang, cepat ia melejit ke samping. Ketika Toan Hong Kong Chu menjerit kesakitan tadi, kawanan pengemis yang sedang bertempur mengetahui pemimpin mereka terancam bahaya, beberapa puluh orang di antaranya segera tinggalkan barisannya dan memberikan pertolongan. Karena itulah sebelum serangan kedua Tia Tihui Peng mencapai sasaran, puluhan pentung bambu hijau telah menyambar tiba dan mendesak mundur jago tua itu. Maka pertempuran sengit segera berkobar pula. Tahan tiba-tiba seorang membentak. Bentakan itu dipancarkan dengan tenaga dalam yang kuat, suaranya mengelagar memekak telinga tanpa terasa pertarungan lantas berhenti. Terlihat di puncak bukit sebelah depan muncul serombongan jago persilatan. Rombongan ini berjumlah puluhan orang, suara bentakan tadi entah dilakukan siapa. Tapi gerak tubuh mereka sangat cepat, hanya sekejap saja beberapa puluh orang itu sudah berada di tengah medan pertempuran. Rombongan itu dikepalai seorang pemuda P.A. Jarudin, bajunya kemal, sepatunya butut, tangannya membawa sejilid buku yang sudah robek. Meskipun dandanannya tak sedap, namun wajahnya bersih dan tampan, sikapnya gagah, umurnya sekitar 24-25 tahunan. Tian Pek segera mengenali orang ini ialah An Lok Kong Chu yang pernah dijumpainya tempo dulu. Moh In Sin Jius Yang Cong Tian juga ikut di belakang An Lok Kong Chu, sedangkan jago-jago yang ada di belakang mereka tak dikenalnya. An Lok Kong Chu juga mengenali Tian Pek, ia tersenyum dan mengangguk kepada Tian Pek, tiba-tiba pandangannya tertarik oleh pedang mestika yang berada di tangan anak muda itu, serunya, Tian Han, rupanya pedangmu yang hilang telah ditemukan kembali. Kiong Hi, Kiong Hi terima kasih atas perkataan Kong Chu, jawab Tian Pek, dahulu sebelum Tian Pek mengetahui bahwa An Lok Kong Chu adalah salah seorang bulim su Kong Chu yang merupakan putra-putra pembunuh ayahnya, ia memang ada maksud untuk mengikat tali persaudaraan dengan dia, tapi sekarang niat itu sudah tersapu lenyap dari benaknya, perkataan yang diucapkannya juga rada ketus. Marah juga wajah An Lok Kong Chu, maklum pedang mestika itu lenyap dirampas orang sewaktu berada di tangannya, ia mengejar setengah harian dan gagal merebutnya kembali, sekarang pedang itu ternyata sudah ditemukan oleh Tian Pek sendiri, makanya ia merasa malu. Dalam pada itu Han Ji telah melayang turun dan berdiri di samping Tian Pek, ketika mendengar pembicaraan tersebut, dengan tertawa ia berseru, wah, datang lagi seorang Kong Chu, kok banyak benar orang mengaku sebagai Kong Chu jelas maksud perkataan si Nona memandang rendah pemuda miskin yang baru datang ini, ia merasa pemuda macam begini tak pantas disebut sebagai Kong Chu. Ah, masa kau tak kenal kata Tian Pek? Dia kan Kong Chu yang sejajar dengan kebesaran engkohmu mendengar ini, semua orang segera berpaling ke arah An Lok Kong Chu dengan terperanjat, agaknya semula orang tak menyangka An Lok Kong Chu yang dikatakan paling romantik itu adalah seorang pemuda, Rudin. An Lok Kong Chu sendiri sama sekali tidak peduli pandangan orang, setelah menjurah keempat penjuru, katanya, Chai Heim Cheng, berkat pujian kawan-kawan persilatan, orang menyebut diriku sebagai An Lok Kong Chu, maaf bila kedatangan kami ini terlalu mendadak, apa boleh ku tanya lantaran urusan apakah kalian saling baku hantam di sini? Siang Lin Kong Chu segera balas memberi hormat, jawabnya, hahaha, selamat berjumpa, selamat berjumpa. Chai Hei Siang Lin, meskipun belum pernah bertemu, tapi sudah lama ku dengar nama Anda, kali ini giliran kawanan jago di bawah pimpinan An Lok Kong Chu yang merasa kaget. An Lok Kong Chu terbahak-bahak, katanya, hahaha, maaf, maaf, kiranya Siang Lin Kong Chu yang termasuhur, tampaknya kemunculanku ini hanya tindakan yang percuma, sebagaimana diketahui, An Lok Kong Chu adalah tokoh yang paling suka mencampuri urusan orang, tapi setelah mengetahui si pembuat gara-gara ini tak lain adalah Siang Lin Kong Chu, ia lantas mengerti urusan yang hendak dicampuri tak perlu dilanjutan. Sementara itu Toan Hang Kong Chu yang berada di sebelah sana tiada yang guberis, segera berdeham maksudnya hendak menarik perhatian kedua jago muda yang sedang bercakap-cakap itu. Wan Ji yang cerdik segera dapat menebak apa arti dehwan pemuda tampan itu, ia tertawa seraya berseru, wah, ini memang pertemuan yang tak terduga di antara Bu Lin Su Kong Chu ada riga di antaranya yang hadir di sini. Mari, mari ku perkenalkan kalian sambil menuding Toan Hang Kong Chu ia menyambung, saudara ini ialah Toan Hang Kong Chu cepat Toan Hang Kong Chu memberi hormat ucapnya, selainat berjumpa. Selamat berjumlah kali ini baik An Lok Kong Chu maupun kawanan jago yang dipimpinnya lebih tercengang lagi, mimpi pun mereka tak menyangka kalau pertikaian yang baru saja berlangsung ini tak lain adalah pertikaian antara dua orang Kong Chu dari Bu Lin Kong Chu. Wah, agaknya aku perlu pulang ke rumah dan mengundang lengkohku agar tempat ini bisa lebih semarak lagi demikian. Wan Ji berkata buat apa mengundang lengkohmu tanya Tian Pei heran, rupanya ia belum dapat menangkap maksud ucapan anak darah itu. An Lok Kong Chu tertawa terbahak-bahak, hahaha, tak perlu ditanya lagi, nona ini pastilah adik perempuan lenghang Kong Chu bukan Tian Pei, baru paham, ia pun berkata, apabila empat Kong Chu dari dunia persilatan bisa sating bertemu, peristiwa ini benar-benar luar biasa dan menarik, cuma sayang lengkohmu tak keburu datang kemari untuk menghadiri pertemuan besar ini ucapan Tian Pei, menggerakan hati siang Lin Kong Chu, ia memang mempunyai cita-cita dan besar berambisi menjatuhkan ketiga orang Kong Chu lain, sebab bila ketiga rekannya dapat didorong atau paling sedikit menderita kekalahan di tangannya, maka dialah yang akan merajai dunia persilatan dan semua orang akan tunduk padanya. Karena itu dia lantas menengadah dan terbahak-bahak, Katanya, hahaha, apa susahnya untuk menyelenggarakan pertemuan besar semacam itu? Bu Lim Su Kong Chu sama terkenal di dunia persilatan, sudah lama siang Lin ingin berkenalan, sekarang diingatkan oleh saudara Tian, maka kesempatan ini hendak kugunakan untuk mengundang kehadiran ketiga Kong Chu di rumahku, Apakah Kong Chu berdua serta nonat yang bersedia memberi muka lalu bagaimana penyelesaian persoalan yang terjadi sekarang ini? Tanya Toan Hang Kong Chu dengan ketus. Karena sudah banyak jatuh korban, ada yang terluka parah dan ada pula yang tewas, maka kawanan pengemis tadi masih penasaran dan ingin menyerbu pula. Siang Lin Kong Chu mendengus, sahutnya, He he, apa susahnya menyelesatkan masalah ini? Bila Bu Lim Su Kong Chu telah berkumpul, segala utang lama dan utang baru boleh sekalian kita bereskan nanti, bukankah care ini cukup adil siang Lin Kong Chu cukup cerdik? Ia pun sadar bila pertarungan dilanjutkan mungkin pihaknya akan menderita kerugian, apalagi Anok Kong Chu belum diketahui berdiri di pihak mana, karena pertimbangan inilah akhirnya dia memutuskan akan menyelesaikan sengketa ini pada pertemuan yang akan datang. Tuan Hang Kong Chu sendiri juga ragu melanjutkan pertarungan, sebab pihak pengemis sudah banyak yang jatuh korban, namun begitu mendengar ucapan siang Lin Kong Chu itu, segera ia bertanya, kalau begitu, kapan hari pertemuan itu siang Lin Kong Chu termenung sejenak? La Iu jawabnya, kini sudah dekat akhir tahun, kukira kebanyakan orang tentu sibuk menyelesaikan urusan pribadi masing-masing menjelang tahun berlaru, maka, bagaimana kalau kita tetapkan pada hari Cap Gomeh tahun depan?